Banyak iPhone yang berselewaran dengan harga yang bermacam-macam Seperti harga 1-10 juta ya teman-teman Tetapi di harga segitu ada iPhone yang harganya itu masuk akal iOS masih ongoing, masih bisa update Dan iPhone ini masih ada barunya teman-teman Jadi jika kalian ingin tahu iPhone apa ini, intro dulu Nah teman-teman, selamat datang di channel ini bersama saya Raffi Ya, kali ini saya akan mereview jawaban dari opening tadi yaitu iPhone 12 Ya, tidak salah iPhone 12 Pasti banyak yang protes, nggak kenapa langsung iPhone 13 Harganya kan tidak terpau jauh Ya, kenapa saya pilih iPhone 12 Ini BTW New iBox 128GB teman-teman Jadi HP ini saya beli dikarenakan di iPhone 13 itu ada isu green screen Ya, kalian tahu lah iPhone 13 kan rawan banget green screen Dari Bench Model sampai Pro Max itu ada aja green screen Itu katanya produk gagal iPhone 13 Nah, makanya saya takut milih iPhone 13 ya Jadi saya, ya akhirnya beli iPhone 12 aja Terus, kenapa saya pinang? Karena ya, HP ini masih worth it teman-teman Ini mungkin HP ini, iPhone 12 ini Sampai tahun 2027 itu masih worth it teman-teman Ini 2024, 3 tahun ke depan masih worth it ya teman-teman Kalau update iOS mungkin sudah di iOS 19 ya teman-teman Tahun 2025 mungkin sudah stop Atau kalau Apple berbagi hati kepada iPhone ya teman-teman iPhone 12 gitu Mungkin kayak iPhone 6s yang sampai 7 tahun dikasih update ya teman-teman Sampai iOS 15 berapa gitu iPhone 6s ya Harganya turunnya agak lama sih Beda gak iPhone 13 yang langsung anjul Karena iPhone 13 turunnya sempat ya Gara-gara itu banyak isu green screen Jadi BTW langsung aja kita review teman-teman iPhone 12 ini BTW saya mendapatkan iPhone 12 ini iPhone 12 New iBox 128GB Jadi kalau dicek di website-nya iBox Pertanggal ini sekarang tanggal 2 Maret 2024 Ini harganya sudah 8,5 juta teman-teman Kalian bisa mendapatkan iPhone 12 sudah jaringan 5G Dengan harga 8,5 juta Dari harganya itu sekitar 18 jutaan ya teman-teman Baru ya teman-teman Bukan second gitu ya Dari kita review teman-teman Jadi iPhone 12 ini belakangnya ini masih kaca ya teman-teman Jadi kalau kalian memegang HP ini tanpa ada casing ya Bekas Bekas ada jaringnya Kamera Kameranya ada dua Desainnya masih vertikal Jujur saya lebih suka desain phone yang vertikal masih gini ya Vertikal daripada yang nyilang gitu Karena saya jujur kalau yang agak nyilang itu gimana gitu Kurang suka bagusan desain ini Dan kalian tahu iPhone 16 sisanya akan begini lagi Bukan kayak gini maksudnya Kayak vertikal lagi gitu Bukannya saya pilih iPhone 12 Setelah BTW kameranya ini Ini kameranya Speknya Sebutannya boba ya iPhone boba gitu ya Tahap bahas harga iPhone 12 ini Ini kalau intern mungkin 5-6 juta ya Misalkan ibox mungkin harganya Kira-kira 7 juta ya teman-teman Kalau baru New ibox Ini harganya mungkin 8-9-10 juta teman-teman ya 12 sudah 5G Notch-nya masih yang lama teman-teman Kalau kalian tahu Notch sekarang kan pakai dynamic allen Terus yang iPhone 13 sampai iPhone 14 Itu notch-nya agak mengecil teman-teman ya Ya prosesornya ini cukup kuat banget teman-teman Dan oke teman-teman langsung aja kita coba ya Game-nya itu E-Football Terus PUBG Mobile Dan Genshin Impact Oke teman-teman langsung aja kita tes Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Nah teman-teman Jadi ini moment of truth Yang banyak yang pasti Orang-orang banyak ngincer iPhone itu dari kameranya langsung saja kita tes kamera depan dan belakangnya let's go Oke teman-teman ini adalah hasil dari iPhone 12 teman-temannya ini dari apa transisi dari gelap ke terang ini cahaya dari atas ya kita coba ke gelap ya lumayan teman-teman ini adalah kualitas video kamera belakang yang setikannya sudah maksimal ya terakhir Oke teman-teman semua, bagaimana kualitas iPhone 12 ini di harga Rp 8 juta, New iBox bagaimana menurut kalian? Apakah worth it di harga segitu? Atau kalian mendengar iPhone 13? Tulis saja di kolom komentar, dan saya Raffi di channel Rift29 mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya, Wassalamualaikum.